Sejak tahun 2010, Indonesia telah menjadi salah satu negara Asia yang diburu perusahaan asing untuk mengembangkan bisnisnya di Asia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta orang, diiringi dengan meningkatnya daya beli masyarakat di dalam negeri, Indonesia menjadi sebuah market yang besar untuk investor asing. Dengan biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan lokasi yang strategis di Asia Tenggara, ini menjadi faktor pendukung. Dalam berbagai riset di Euromonitor sendiri, kita telah melihat pertumbuhan yang kuat, terutama di industri consumer goods. Industri seperti makanan ringan dan produk kecantikan misalnya, tumbuh pesat sejak tahun 2010. Seiring dengan ini, kita juga menyaksikan perusahaan multinasional seperti P&G dan L'Oreal memperluas kapasitas produksi mereka di Indonesia dengan membangun pabrik-pabrik baru. Di samping semua itu, tantangan tetap ada untuk investor asing untuk sukses mengembangkan usahanya di Indonesia. Infrastruktur yang lemah telah menjadi masalah karena kurangnya penanaman modal di sektor ini. Banyak perusahaan-perusahaan asing masih merasa kurangnya transparansi dan konsistensi dalam badan pemerintahan dan ini menjadi perlambat proyek dan pelaksanaan strategi mereka. Turunnya ekspor dan naiknya import mengakibatkan defisit bagi Indonesia dan melemahkan mata uang rupiah juga menaikkan harga untuk sejumlah barang di pasar. Ini semua ikut menghambat momentum pertumbuhan berbagai industri di samping harga bahan bakar yang telah meningkat sejak tahun lalu. Sekarang ini, pemilu nasional yang sebentar lagi dimulai pada Juli 2014 juga menjadi suatu yang diantisipasikan oleh semua pihak. Setelah lepas 10 tahun masa jabatan untuk Presiden Yudhoyono, pemerintahan yang baru akan dimulai. Saat ini masih banyak ketidakpastian, misalnya partai yang berkuasa PDI belum juga menentukan calonnya, meskipun ada beberapa kandidat yang cukup populer seperti Jokowi dari PDI dan juga Prabowo dari Gerindra. Seperti pada pemilu sebelumnya di negeri ini, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana masing-masing kandidat akan membentuk hukum sampai mereka mengambil alih pemerintahan. Satu hal yang pasti, pemerintah baru akan menempatkan hukum-hukum baru termasuk juga kebijakan ekonomi. Dalam jangka pendek, kita memperkirakan ada sedikit penurunan dari pengeluaran konsumen pada tahun 2014. Konsumen pada umumnya akan menunda membeli barang yang bukan primer sampai pemerintahan baru menjadi stabil. Menjelang pemiru pemerintahan yang akan juga lebih fokus pada isu politik dibandingkan isu ekonomi. Semasa tidak ada perubahan dramatis, kita akan tetap yakin ekonomi akan menjadi stabil dan permintaan domestik akan kembali ke pertumbuhan yang kuat. Perusahaan Jepang seperti Suzuki dan Honda telah merencanakan untuk memulai pabrik baru mereka tahun ini dan menginvestasikan sebanyak 3,5 miliar USD dalam waktu 1-2 tahun. Kabar terbaru juga datang dari perusahaan Foxconn yakni pemasok apel dari Taiwan yang berencana untuk menginvestasikan USD 1 miliar di Indonesia. Meskipun cukup banyak tantangan ke depan, saya percaya bahwa Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan besar yang besar untuk perusahaan-perusahaan asing seperti bagaimana melakukan bisnis di negara ini. Terima kasih telah menonton!